dan diterapikan bekas potongannya ini tips lagi bagi pemula cara mendongkel supaya hasilnya ketika ditanam dalam pot itu tumbuh ya atau tidak mati pertama adalah kita bersihkan di sekitar pohon ini terus gali yang seluas mungkin atau sekitar lebih lebar daripada pot yang akan kita pakai nantinya terus usahakan akar jangan sampai lecet atau luka atau memar kena linggis dan sebagainya jadi harus memperhatikan itu karena kalau sampai lecet itu bisa busuk akarnya lecet atau memar kena linggis jadi kita harus hati-hati dalam menggalinya dengan linggis di apa dengan radius agak lebar lebih lebar daripada pot yang akan kita pakai nantinya oke kita mulai saja kita gali sekelilingnya ini teman-teman bijinya pohon jambu biji ya kita harus hati-hati di akarnya ini akarnya yang ke bawah akan saya potong masing-masing karena tidak lemah sekali oke hasilnya ya nanti ini yang besar-besar dipotong supaya tidak terjadi pembusukan oke kita potong rantingnya dulu sebentar kita potong dulu disini kita potong tingkan tinggi supaya mudah pembangannya oke kita potong akarnya potong oke oke teman-teman ini hasilnya jadi untuk pemula carilah pohon yang mudah didapat di sekitar kita dan mudah tumbuh ya sepertinya ini campur biji terus lam toro itu juga mudah tumbuh ya jadi teman-teman untuk belajar carilah di sekitar rumah kita aja yang dekat-dekat oke salam sahabat oke teman-teman ini hasil dongkelannya tadi sudah dipotong dan dirapihkan bekas potongannya akarnya sudah digandek-gandek sesuai ukuran potnya ini bekas potongan dirapihkan terus ini juga sebelum ditanam saya rendam dulu dengan air bawang merah ya dan campur bawang putih kejadiannya untuk mempercepat ketubuhan akar dan untuk antiseptiknya bawang merah bawang berginya ini bagian depannya masukkan medianya pasir dan tanah campur pupuk organik membandang selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.